Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunas dimanapun berada Jumpa kembali bersama saya di hari Senin 9 September 2024 Dimana pada kesempatan sore hari ini saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribunas Untuk melihat suasana Bandung yang saat ini turun hujan Jadi bukan diguyur hujan, kalau diguyur hujan tentu hujan dengan intensitas besar Namun saat ini hujan yang turun ini intensitas kecil ya Jadi semacam rintik-rintik ya Semacam rintik-rintik Nah demikian perkiraan ya Nah apakah ini sebagai pertanda akan datangnya musim hujan ya Di awal September ini atau seperti apa Dan apakah hujan juga sudah turun di daerah Tribunas Silahkan ditunggu komentarnya Apakah sudah turun hujan di daerah Tribunas Atau seperti apa Apakah hujannya dengan intensitas rendah, sedang, ataupun intensitas tinggi ya Nah ini hujan rintik-rintik ini tidak hanya turun pada sore hari ini Tribunas Di hari ini tadi pagi ya Cuaca Bandung Cerah ya Dengan sinar matahari ya yang menerangi bumi Kemudian menjelang siang itu sempat awan menutupi langit di atas Bandung ini ya Kemudian lambat laun sempat menghitam awan tersebut Dimana pada kesempatan sore hari ini Saya akan melaporkan sekaligus mengajak Tribunas Untuk melihat Polume air ya Di sungai Citarum Pada sore hari ini yang meningkat Di saat hujan Kembali turun di Bandung Meski intensitasnya tidak besar ya Jadi hanya hujan dengan intensitas ringan saja Yang saat ini turun ya di kota Bandung Tapi saya tidak tahu apakah di Bandung bagian lainnya Sama intensitasnya rendah seperti ini Dimana saya berada saat ini yaitu Di Desa Rancamanyar Kecamatan Balai Endah Kabupaten Bandung Nah dengan turunnya hujan Dengan intensitas rendah Nah itu mengakibatkan Polume air yang ada di sungai Citarum ini ya Kembali meningkat Dari yang tadinya Itu dasar sebagian ya Sebagian dari dasar sungai ini Ketara ya Nah sekarang sudah tertutup oleh Aliran air Yang mengalir Nah disini Tribunas yang Mengagetkan ya Terlihat Airnya berwarna hitam Ya Airnya berwarna hitam Dan membawa material sampah Yang nyaris Disini Hampir menutupi Seluruh permukaan air Yang ada di sungai Citarum ini Di tempat saya berada Yaitu Di Jembatan 2 ya Ini adalah Jembatan 2 Di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Nah ini Diperkirakan ya Diperkirakan Sampah yang Berada di Sungai Atau di aliran sungai Atau di solokan Atau di Jalan-jalan ya Yang dibuang Sembarangan Baik ke jalanan Maupun ke selokan Ataupun ke Sungai-sungai kecil Nah itu Tersapu ya Tersapu oleh Air hujan Dan Mengalir Ya Dari Selokan Ke Sungai-sungai kecil Kemudian ke sungai besar Dan bermuara Sampah-sampah ini Ke sungai Citarum Dan akhirnya Sampai banyak Seperti ini Dari Sampah Yang awalnya Tidak Terangkut ya Atau tidak Terbawa arus air Di saat Kemarau Yang lumayan Cukup lama Itu Sekarang Secara serentak Terbawa oleh Air Dari Hujan Yang turun Pada Sore tadi Download Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia